assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan men-scan secara otomatis pada resever digital parabola disini saya menggunakan resever Tanaka Jurassic Metal jadi langsung saja kita ke menu pada resever digital parabola jadi di tembok remote kita harus menekan tombol menu disini kita masuk ke menu instalasi kemudian disini ada pilihan satelit disini karena saya menggunakan switch 4x1 jadi disini palapa dan telekom saya buat posisi tiga jadi untuk portnya kalau hanya menggunakan palapa dan telekom telekom 4 bebas bisa satu per dua jadi disini tinggal melakukan ataupun menekan tombol merah seperti ini tombol merah pada remote kemudian ini pilihannya jadi FTA pilih semua dan mode pencarian dipilih cari acak langsung saja tekan cari Jadi ini akan melakukan pencarian secara otomatis siaran pada satelit palapa akan ter-scan secara otomatis ini siaran dari palapa sudah mulai muncul dan siaran terbaru pun akan muncul jika kita sering mengupdate ataupun sering men-scan pencarian satelit yang kita pilih jadi disitu kita akan bisa menemukan siaran terbaru dari satelit tersebut kemudian sebaliknya pun seperti itu juga jika kita ingin men-scan telekom langsung aja pilih pencarian pada menu pencarian tekan tombol biasanya tombol berwarna merah tekan kemudian akan melakukan scan otomatis disitu akan men-scan seluruh siaran yang ada di satelit yang kita tuju seperti ini satelit palapa dia akan men-scan secara otomatis siaran-siaran yang ada di satelit palapa akan terscan secara otomatis jadi untuk dapat siaran terbaru mungkin di satelit-satelit satelit palapa ada siaran terbaru namun pada receiver kita belum tercantum atau belum ada jadi jika kita melakukan scan secara otomatis siaran tersebut akan muncul jadi ini dia saya melakukan pencarian otomatis pada satelit palapa Oke desktop jadi itu tadi contoh melakukan scan pada receiver parabola ada pun di sini saya saya meletakkan palapa dan telekom pada pot 3 untuk pot lainnya saya buat di pot 1 dan pot 4 karena saya menggunakan suite 4x1 jadi untuk tayangan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penggunaan atau cara menggunakan suite 4x1 jadi ini sebagai contoh saya menggunakan suite 4x1 jadi saya disini terima kasih banyak yang buat sudah jangan lupa nonton jangan lupa klik tombol subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati